Ya, pemirsa untuk menuju Kabupaten yang sehat dan layak anak. Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung mencanangkan Kampung Gandem-Gandem. Gerakan masyarakat hidup sehat untuk Temanggung di Desa Ngadi Mulyo, Kecamatan Keduh. Selain Kampung Gandem, juga dilakukan pencanangan Kampung Cerdas Merokok di tiga desa. Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung menetapkan Desa Ngadi Mulyo, Kecamatan Keduh menjadi Kampung Gandem Gerakan Masyarakat Hidup Sehat untuk Temanggung. Pencanangan Kampung Gandem ini menjadi yang pertama di Kabupaten Temanggung karena di area Pasar Papringan Dusun Ngadi Prono ini sudah menerapkan hidup sehat. Selain itu juga Desa Ngadi Mulyo juga merupakan Desa Dampingan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung di mana pencanangan ini merupakan tindak lanjut gerakan sesah rengan menuju Desa Unggul dan Berdaya Saing yang merupakan program dari Provinsi Jawa Tengah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung mengatakan dengan adanya pencanangan Kampung Gandem ini kedepannya dapat mewujudkan Kabupaten Temanggung menjadi Kabupaten Kota Sehat dan Kabupaten Layak. Sudah diterapkan untuk hidup sehat disini seperti kegiatan Pasar Papringan kan sudah menerapkan untuk kebersihannya juga kemudian pola makanannya sudah-sudah pola yang tehat. untuk mengurangi angka kesakitan saat ini karena saat ini pola penyakit itu bergeser dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular. Jadi angka kesakitan dari hipertensi, strok itu sekarang kan tinggi. Selain mencanangkan Kampung Gandem, juga dilaksanakan pencanangan Kampung Cerdas Merokok di tiga desa di Kabupaten Temanggung, yaitu Desa Ngadimulya Kecamatan Keduh, Desa Jelegong Kecamatan Bejet, dan Desa Pager Kunung Kecamatan Periksuran. Tegar dan Ian melaporkan untuk Temanggung TV.